DITUTUPNYA BANDUNG ZOLUBKAL GARDEN Atau kebun binatang Bandung sejak akhir Maret lalu Membuat pengelola mengalami kesulitan Memenuhi asupan makanan hewan penghuni Bandung Zoo Menyikapinya Ketua DPRD Kota Bandung Meminta pengelola Bandung Zoo segera Mengajukan surat permohonan bantuan Kepemerintah Kota Bandung maupun Provinsi Jawa Barat Kesulitan pihak Bandung Zoo memenuhi asupan makanan hewan penghuninya Membuat sebagian masyarakat datang memberikan bantuan Salah satunya Anita Jujur anak saya tuh seneng banget kalau kesini Terus kemarin kan tutup disini Kita emang udah ngebayangin sih bahwa Binatang-binatangnya pasti kekurangan makanan Karena kan emang gak ada penghasilan Jadi kita pikir yaudahlah kita mau sumbang kesini Kita sumbang 30 ekor ayam buat pekan harimau sama macan Tidak adanya pemasukan akibat ditutupnya Bandung Zoo Little Garden atau yang lebih dikenal dengan nama Bandung Zoo atau kebun binatang Bandung Sejak akhir Maret Memang membuat pihak pengelolanya kesulitan Memenuhi kebutuhan pangan hewan penghuni Bandung Zoo Menurut marketing komunikasi Bandung Zoo Sulhan Pihaknya pun terpaksa mensubstitusi beberapa makanan Terutama bagi karnivora seperti daging sapi diganti menjadi daging ayam yang lebih murah Namun hingga kini pihaknya belum mengetahui dampak substitusi tersebut Ya ada beberapa yang kita misalnya kurangi Misalnya dari jumlah Terus sweet dari daging sapi ke daging ayam itu juga ada Karena posisi daging sapi relatif lebih mahal daripada daging ayam Jadi kita kompensasi ke daging ayam Sementara itu ketua DPRD Kota Bandung Teddy Rusmawan yang mengunjungi Bandung Zoo pun merasa prihatin Dengan kondisi yang terjadi Dirinya pun mengajak warga Kota Bandung yang berlebih secara ekonomi Untuk berempati tidak hanya terhadap sesama manusia Tetapi juga berbagai hewan di Bandung Zoo Dirinya pun meminta agar pihak pengelola Bandung Zoo Mengajukan surat ke pemerintah Kota Bandung maupun Provinsi Jawa Barat Agar mendapatkan bantuan Kalau ini binatang bisa masuk bansos enggak gitu Bantuan langsung tunai yang misalnya satu ekor ini singa Satu ekor harimau gitu ya Ya ini kita coba gitu Karena sampai dengan hari ini enggak ada aturannya gitu ya Sebenarnya kalau dari pihak kondi binatang Atau Bandung Zoo mengajukan surat Jadi perlintah Kota Bandung dukungan ya mungkin Bandung Zoo dihuni oleh ratusan hewan yang sebagian diantaranya langka Setiap bulan Bandung Zoo mempunyai kebutuhan pemenuhan pangan Bagi hewan peliharaan hingga bernilai 300 juta rupiah Bahkan jika darurat pihak Bandung Zoo pun berencana mengorbankan rusatoto Untuk pemenuhan kebutuhan pangan hewan karnivora Budi Hartati, Bandung TV